Anda masih bersama kami pebirsa, sebanyak 578,5 hektare lahan padi di empat daerah di Jambi gagal panen akibat curah hujan tinggi sejak satu bulan terakhir. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peterendakan Provinsi Jambi memastikan petani yang mengalami gagal panen mendapatkan bantuan penih. Curah hujan yang tinggi sejak sebulan terakhir di wilayah Jambi menyebabkan ratusan hektare lahan pada milik petani di empat daerah mengalami gagal panen. Padahal lahan-lahan padi tersebut sudah memasuki masa panen, namun ada juga yang baru mulai tanam. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DPPHP Provinsi Jambi, Mausul, Senin 29 November mengatakan, lahan padi gagal panen tersebut berada di Kabupaten Moro Jambi seluas 389 hektare, Kabupaten Batanghari 122 hektare, Kota Sungai Penuh 17,5 hektare, dan Kota Jambi 50 hektare. Saat ini, kata Mausul, pihaknya sudah mendata semua kelompok tani dan memastikan petani gagal panen akan mendapat bantuan benih melalui pemerintah pusat. Adapun setiap 1 hektare lahan padi akan mendapat 25 kilo benih padi, namun bantuan diperkirakan baru bisa disalurkan bulan Maret 2022 mendatang. Rata-rata sudah mendekati panen, ada juga yang baru tanam. Jadi akan kita ajukan ke pusat, biasanya pada bulan ketiga, tahun depan itu sudah bisa dibantu untuk pertanaman. Itu bantuan dibin, Pak, ya? Bantuan menis. Bisa berapa, Pak, kalau untuk 1 hektare mereka? Untuk 1 hektare 25 hektare. Eh, 25 kilo. 1 hektare 25 kilo, memang standar dari pesat. Mausul menambahkan lahan-lahan padi yang terendam banjir tersebut, umumnya berada di pinggiran sungai Batanghari atau sungai terpanjang di Sumatera, di mana ketika curah hujan tinggi dan air sungai meluap, langsung menyasar lahan padi milik petani. Sementara untuk tanaman pangan lain, kata Mausul belum ada yang terdampak akibat curah hujan yang tinggi. Lian Chen Chen, Jet TV, melaporkan.